Hai dibikinkan lagi sama bapak patas jatin yang akan mengisi trayek Rosalia Indah dengan nama Rambung 388 lepola weh Mas Rosalia Indah buat angkatan reguler sore Dap weh bagas ini karena lama kali aku nggak jumpa sama teman-teman Rosalia ini nggak pernah alhamdulillah kita ngetik sama jumpa nggak jumpa nih ya dari Rosalia Indah menggarankan baru satu unit armada nanti berapa unit kita tunggu tuh loh ini ada ternyata bapaknya ketemu sama keluarga nih Alhamdulillah temukangan sama drivernya Rosalia Indah driver bus ini ketemu sama istri dan anaknya Alhamdulillah ya ya jadi gini kalau seorang driver eh jumpa sama keluarga ya harus yukarok cowok ini mana nih nih agen terdekat ya lah kayak gitu ya dan kita masih menunggu armada-armada yang lain yang bakalan mengisi untuk di jalan-jalan Oh iya ini tadi Oh ada juga dari evolution itu siap mes siapa nanti drivernya waduh sampai ke lupa ini dari barat juga baru melintas dari peor raya ini nanti sebelahnya ada Garuda Mas Garuda Mas itu untuk yang jalur ngarang gede itu buat angkatan pagi ya ini ini ponorogo tapi via garang gede dan di belakang Rosalia Indah ada bus harapan jaya juga ini pokoknya garang gede istimewa luar biasa nih G26 ini juga armada patent untuk biang garang gede buat angkatan reguler sore ya ini ada unit dari evolution polo ini dari PO Sudira Tunggha Jaya ada maks Hai anak Wais Wais ya cahay Hah Evo Evo Seri B 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 ini untuk tujuan ke Beker ya ini tapi untuk si danenya sudah jalan polo untuk si danenya sudah jalan hingga beberapa dua armada sama nanti ini tuh hai yang masih menurutup keberatan kejadian ini ganteng ya sekarang evolution masih menunggu untuk keberangkatannya dari ngkarang gede ya ini juga masih ada ada Lituhayu juga buat angkatan reguler sorenya nah itu di belakang ada Lituhayu mengisi seri F ya udah Mas Nanang lagi makan Nah itu langsung dua unit armada biasanya Evo ini untuk beberapa lain itu masuknya ikutnya mengisi di jalur tawang yang mau terus ini untuk evolutionnya wapak Mister Bambang Sokoco Wess seri F belakang sang ping warna pink nah ini langsung dua armada biar enggak salah bisa dicek untuk di tiketnya itu kan ada serinya luar biasa karang gede emang teristimewa ini fungsi seri F untuk Lituhayunya tuh drivernya dapat Bambang jadi kalau disini daripada bingung bisa tanya ke kru untuk seri dan tujuannya biar enggak salah ya karena disini tuh yang lintas itu ada tiga armada ya untuk diangkaran disini kadang sampai empat unit Hai masalahnya oh itu masih ikutnya libur siapa ah biasa ini ini dunia armada taman dengan sopir ya akan ada pengecekan penumpang dulu sebelum keberangkatan dari engkara jalan-jalan gede ya kalau ya enggak salah ada yang ketinggalan untuk penumpang dan dan saya pun juga dapat informasi bahwasannya ada rute lagi yang dibuka dari PO2 di rotung kecaya pola wajah ternyata dengan adanya status terbaru lagi itu untuk baku menyiapkan rute baru lagi untuk tim patasnya yaitu berada di gedingan surabaya kalau nggak salah ya tadi ada salah satu video dari Mas Haril karena sudah mempersiapkan juga armadanya yang ada di Gorangkareng nanti itu videonya saya sepulkan disini nanti biar lebih detailnya nanti kita oke Mbak Indra pengecekan penumpang dulu karena ada penumpang yang belum ada ini harus dicek dulu karena ada penumpang yang setelah nggak ada nah ini itu aja mau dijalankan duluan karena unit yang evolution ini masih menunggu penumpang yang belum datang gitu loh nomernya dihubungin nggak bisa ya ditunggu eh 10 menit dulu kalau nggak aja nggak datang ya mau nggak mau harus ditinggal 10 sampai 15 menit biasanya seperti itu untuk menunggu ekstimesi dari penumpang yang belum hadir nah ini terukara juga baru melintas Rosalia indah ada Rana Jaya weh bareng-bareng pada konvoy ini kita menunggu untuk keberangkatan dari Lituayu pengisi seri FGF itu potangkatan pagi dan hari ini pun juga untuk evolution seri halnya pun juga perpal Mas Edi ada kendala jadi dia kita masih menunggu untuk penumpang yang belum hadir nih boloh waduh bahaya ini wong ayu dan mau nggak mau ini dari evolution dijalankan mengambil penumpang dulu di terminal salah tiga tapi kalau penumpangnya datang karena ditunggu dah lama kasian penumpang yang di dalam juga akhirnya nanti kalau kesini biasanya disuruh ke exit tol salah tiga nanti kalau dia datang kalau penumpangnya datang saya nomor yang dihubungi nggak bisa berat Oh Mas Nanang Oh kapat banget keren ya kok di bawah Mas Nanang Alhamdulillah ready satu lagi tambahan patas jatim setok patas dibikinkan lagi ready satu lagi kalau yang status tadi mau dibangun dulu jadi putra untuk pariwisata dan akap buktif ini gede nih ini untuk ini untuk patas jatim wisjos lho pak mandor patas lho yuh ganteng ini bro dibikinkan lagi sama bapak patas jatim yang akan mengisi trayek mantingan surabaya ya